Salam sejahtera, yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Bukan saja terkait dengan kebutuhan-kebutuhan jasmania, namun juga kebutuhan-kebutuhan batinia kita, yaitu kebutuhan rohani. Seperti sukacita, damai sejahtera, yang kita butuhkan dalam hidup kita. Namun lebih indah lagi bahwa Tuhan, Dia menyediakan kebutuhan kita akan keselamatan. Disitulah kita memiliki kepastian, akan jaminan keselamatan setelah kita meninggalkan dunia ini, karena di dalam Yesus Kristus, Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dimana tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak, jikalau tidak melalui Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sudara, berapakah seriusnya keselamatan itu? Sudara, keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat serius, bukan? Seringkali orang bicara keselamatan adalah selamat daripada kecelakaan di jalan, atau selamat dari sakit penyakit. Namun, Sudara, ada keselamatan yang jauh lebih besar, yang harus menjadi satu fokus orang-orang di dunia ini. Seberapa serius? Sudara, sangat serius. Karena ada satu fakta bahwa manusia tidak selama-lamanya tinggal di muka bumi ini. Satu kali dia harus meninggalkan dunia ini, yang disebut dengan kematian. Nah, Sudara, yang kasih dalam Tuhan, setelah kematian, kita bertemu dengan fakta bahwa kita harus menghadap Allah yang Maha Kudus. Sudara, yang kasih dalam Tuhan, keselamatan begitu penting dan serius. Demikian juga di mata Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah saya bisa memiliki kepastian akan keselamatan? Sudara, keselamatan jikalau bergantung kepada perilaku kita, maka keselamatan itu menjadi sesuatu yang mustahil untuk kita raih. Karena, bagaimanapun kita berusaha dengan sesempurna mungkin untuk memenuhi keretia Allah, kita tidak pernah dapat memenuhinya. Oleh karena itu, Sudara, kecuali Tuhan, Dia menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Sudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Lukas Pasal 1, Ayat 76-80 Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahuli Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertama besar dan makin kuat rohnya, dan Ia tinggal di Padanggurun, sampai kepada hari Ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, masih merupakan bagian dari nyanyian Sakarya, yang bagian kedua, yaitu tentang Yohanes, yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Sudara Yohanes ini adalah Nabi Allah yang Maha Tinggi, dan kehadirannya merupakan di dalam rancangan dan rencana Allah, di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, yaitu Mesias itu sendiri. Sudara pelayanan daripada Yohanes sangat penting, untuk menunjuk kepada Yesus Kristus, yang adalah penggenapan daripada nubuatan tentang Mesias di dalam perjanjian lama, sehingga masyarakat bisa mengetahui siapakah Mesias itu. Itulah pelayanan yang sangat penting daripada seorang Yohanes. Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, keselamatan hanya dapat diperoleh hanya dengan satu jalan saja, yaitu melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, Sudara Tuhan, mempersiapkan dengan begitu teliti, sehingga tidak seorang pun boleh keliru untuk mendapatkan juru selamatnya. Sudara firman Tuhan berkata, Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahuli Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Sudara yang kasih dalam Tuhan, bagian nyanyian tentang Yohanes, atau disebut Yohanes pembaptis oleh Sakarya, Sudara kita menemukan bagaimana Tuhan Allah yang telah mempersiapkan dengan nubuatnya ciri-ciri daripada Mesias yang akan diutus. Namun semuanya itu perlu ditambah dengan pelayanan seorang Yohanes pembaptis. Sudara kita tahu banyak orang seringkali di dalam kesibukannya tidak sadar bahwa keselamatan itu sudah begitu dekat atau Mesias itu sudah datang. sehingga Allah perlu, Sudara-sudara, menyediakan seorang Yohanes pembaptis untuk menyatakan siapakah Mesias itu sendiri. Karena Yohanes pembaptis datang mendahului daripada Mesias itu sendiri. Sudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa Allah begitu detail, begitu hati-hati, begitu berusaha menyampaikan sesuatu tentang Mesias sehingga begitu clear dan jelas. Sudara, karena keselamatan hanya bisa diperoleh hanya dengan satu jalan yaitu melalui Yesus Kristus. Sudara, karena keselamatan itu sifatnya hanya satu jalan itu saja. Maka kita melihat bagaimana Allah menyiapkan begitu jauh-jauh hari bahkan ketika tiba waktunya Allah menyediakan seorang Yohanes pembaptis untuk menunjuk kepada Mesias itu. Sudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau keselamatan itu dapat diperoleh dengan pelbagai cara, maka Allah tidak perlu mempersiapkan secara detail tentang seorang juru selamat yaitu Mesias. Sudara, mari kita renungkan mengapa Yesus Kristus telah dinubuatkan begitu banyak bahkan sampai ketika dia datang pun harus ada yang mendahului untuk menyiarkan tentang siapakah dia. Sudara, jikalau Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan untuk keselamatan, maka seluruh persiapan ini bukanlah sesuatu yang penting. Namun karena Yesus satu-satunya jalan, maka seluruh persiapan yang Allah berikan ini merupakan hal yang maha penting sehingga manusia tidak salah dan tidak sampai tidak menemukan juru selamat baginya. Yang kedua, Sudara, Sudara, di firman Allah yang kita dapatkan ini, bahwa keselamatan yang kekal itu hanya dapat kita peroleh melalui rahmat daripada Allah yang nyata melalui Allah melawat manusia. Sudikatakan, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Sudara, keselamatan yang kekal itu yang hanya satu-satunya jalan di dalam Yesus Kristus. Sudara, adalah perkara yang sangat penting di mata Tuhan karena tanpanya, Sudara, manusia tidak bisa diselamatkan. Manusia di dunia ini di dalam cengkraman kuasa gelap dan ketika manusia berada di cengkraman kuasa gelap maka dirinya dibelenggu oleh kuasa gelap itu. Sehingga Sudara-sudara yang kasih di dalam Tuhan bagaimana keselamatan kekal bisa diperoleh manusia. Maka Sudara-sudara Allah yang adalah sumber rahmat yaitu penuh dengan belas kasihan belas kasihan menyatakan belas kasihan kepada kita. Apakah kenyataan Allah berbelas kasihan kepada kita yaitu Tuhan melawat manusia atau Tuhan mengunjungi manusia yaitu ketika firman itu menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Sudara, ketika dia datang ke dalam dunia maka dia adalah terang itu yang menerangi kegelapan dunia ini yang dibawa kuasa daripada si jahat. Sudara yang kasih di dalam Tuhan Allah yang berbelas kasihan tidak memberikan kepada kita peraturan demi peraturan yang harus kita penuhi ritual-ritual yang harus kita genapi agar kita dapat keselamatan. Mengapa demikian? Karena manusia tidak sanggup untuk menghidupi semuanya itu. Karena seluruh manusia telah berada di dalam kuasa dosa. Disitulah Sudara kita mengerti mengapa begitu penting Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia. Karena tanpa dia datang ke dalam dunia maka manusia tetap di dalam kebinasannya. Sudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah ekspresi daripada belas kasihan Allah kepada kita. Sehingga Sudara kita yang sudah percaya Yesus kita tidak perlu ragu bahwa dia adalah Tuhan yang peduli dan berbelas kasihan kepada kita. Dia adalah imam besar kita yang turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita boleh berseru kepadanya. dan mengalami pertolongan daripadanya. Mari kita berdoa. Bapak Surga terima kasih untuk bagian firman Tuhan ini yang menjelaskan kepada kami menolong kami memahami mengapa kedatangan Yesus Kristus begitu detail nubuatannya sehingga pada hari hatnya pula Tuhan hanya menyiapkan seorang yang mendahulunya untuk mewartakannya. Di sini kami tahu ya Tuhan karena keselamatan kekal tidak dapat diperoleh dengan jalan lain kecuali dengan satu-satunya jalan yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan karena ketika kami mengenali Yesus kami tahu ya Tuhan engkau berbelas kasihan kepada kami. Belas kasihanmu engkau nyatakan dengan kedatangan Yesus Kristus bahkan mati ya Tuhan salib. Sehingga Tuhan dalam hidup kami kami percaya dalam penderitaan kesulitan kami kami mempunyai imam besar yaitu Yesus Kristus yang berbelas kasihan kepada kami. Tuhan bangkitkan iman kami sehingga kami selalu bersandar dan percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!